Empat warga Lumajang, Jawa Timur terkonfirmasi positif COVID-19. Dua di antaranya adalah Balita. Jurnalis JTV Ahmad Arief melaporkan, empat pasien positif COVID-19 berasal dari kecamatan Tekung, Sumber Suko, Pasirian, dan Jatiroto. Dua di antaranya merupakan Balita, masing-masing berumur 21 bulan dan 3 tahun. Kedua Balita kini menjalani isolasi mandiri di rumah. Pasien-pasien ini diduga terpapar akibat penularan lokal COVID-19. Hingga selasa siang, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 368, sementara pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 84 orang, dan terkonfirmasi positif COVID-19 di Lumajang capai 44 kasus. Riwayat perjalanan ini menjadi kurang relevan karena dari beberapa kasus memang tidak ada hari perjalanan. Itu artinya sudah ada transi lokal. Transi lokal itu artinya orang yang Lumajang, yang tidak pergi kemana-mana, itu kemungkinan besar tertular dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, tolong media memberikan kontribusi, pemberitaan yang sifatnya warning pada seluruh orang Lumajang untuk tetap jaga diri dengan pakai masker, hindari kerumunan.